Berter dalam pembelian alutsista memang bukanlah hal baru. Bahkan Indonesia pernah menjual pesawat ke Thailand menggunakan komoditas ketan dan kopi. Namun, untuk dua negara besar yang sedang bermusuhan, cerita berter akan lebih menarik. Apalagi berter tersebut menggunakan minuman bersoda. Pada tahun 70-an, perusahaan minuman cola asal Amerika Pepsi pernah melakukan kerjasama dengan musuh utama Amerika, yaitu Uni Soviet. Uniknya, mereka mendapat imbalan berupa kapal selam dari negara komunis tersebut. Pada punca perang dingin, ketika hubungan diplomatik antara Amerika dan Uni Soviet berfluktuasi antara rumit dan benar-benar bermusuhan, CEO Pepsi, Donald Kendall, diam-diam memulai misi ambisius untuk membangun jalur perdagangan antara perusahaannya dengan negara adidaya komunis yang terkenal di Jaga Ketat. Kendall mengerti, jika Pepsi perlu berkembang, dan cara paling sederhana untuk melakukannya saat itu adalah dengan masuk ke negara baru. Saat itu, pesaing Pepsi Coca-Cola telah mendominasi penjualan soda di seluruh Eropa, karena Angkatan Darat Amerika pada dasarnya membawa minuman ini kemanapun mereka pergi selama Perang Dunia Kedua. Akibatnya, Kendall mencari pasar yang belum tersentuh di mana Pepsi bisa mendapatkan pijakan baru, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet adalah satu negara yang sangat ingin dimasuki Kendall. Negara ini dilihat memiliki sumber bisnis besar yang belum dimanfaatkan, tetapi kebijakan ekonomi komunisnya menjadikan mitra bisnis yang menantang. Di atas kesulitan-kesulitan ini, Uni Soviet dan Amerika juga memiliki sedikit saluran komunikasi formal, sehingga membuat pendirian bisnis apapun menjadi hampir mustahil. Namun pada tahun 1959, Kendall akhirnya memiliki kesempatan pertamanya untuk memikat Soviet agar bisa menjual Pepsi. Dalam upaya menghangatkan hubungan antara negaranya dengan Uni Soviet, Presiden Amerika Eisenhower menyelenggarakan pameran nasional Amerika di Moskow. Pameran nasional Amerika yang diadakan di Taman Sokolniki, Moskow itu menampilkan produk-produk Amerika seperti mobil, seni, mode, dan seluruh model rumah Amerika. Tak ketinggalan juga berbagai perusahaan Amerika ikut menyempun sore acara ini, seperti Disney, Dixie Cup, dan juga Pepsi. Pada tanggal 24 Juli tahun 1959, wakil Presiden Richard Nixon menunjukkan pameran tersebut kepada Sekretaris Pertama Soviet Nikita Khrushchev. Sepanjang acara tersebut, Khrushchev dan Nixon telah berdebat secara lisan untuk memperdebatkan berbagai kelebihan dan kekurangan kapitalisme versus komunisme yang kemudian dijuluki sebagai debat dapur. Ketika Khrushchev tiba di stand milik Pepsi, Kendall pun menggunakan kesempatan emas itu untuk menawarkan Pepsi. Khrushchev pun memberikan reaksi positif untuk minuman tersebut. Sayangnya, hubungan diplomatik antara kedua negara mendingin dengan cepat pada tahun 1960, membuat perusahaan-perusahaan Amerika harus memumpus rencananya untuk berbisnis dengan Uni Soviet. Kendall pun harus menunggu waktu lebih dari satu dekade untuk mendapatkan kesempatan menjual produknya kepada Soviet, di mana pada tahun 1971, kesempatan kedua itu pun datang. Saat itu, Nixon yang telah menjadi Presiden Amerika, memulai pembicaraan damai dengan pemimpin baru Soviet Alexei Kosykin sekaligus memberinya lampu hijau untuk memulai negosiasi membawa Pepsi ke Uni Soviet. Namun, ada satu masalah besar, karena ternyata mata uang Soviet rubel tidak berharga di luar negara itu. Akibatnya, Kendall harus menemukan cara untuk menerima pembayaran atas pabrik Pepsi yang akan mereka bangun di negara tersebut. Kedua belah pihak lantas memutuskan perjanjian barter, di mana Soviet akan membayar Pepsi mereka dengan memperdagangkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu Stolitsnaya Vodka. Selama dua dekade berikutnya, Pepsi mengalir ke Soviet, dan sebagai kantinya, jutaan orang Amerika bisa mendapatkan Stolitsnaya Vodka. Barter tersebut terbukti berhasil dengan baik, di mana Stolitsnaya juga populer di Amerika Serikat. Namun, warga Amerika akhirnya memberikan boykot kepada Stolitsnaya sebagai tanggapan atas perang Soviet-Afghanistan. Masalah ini membuat Pepsi harus menggunakan pembayaran cara lain agar bisnis mereka tetap bisa berjalan di Soviet. Pada musim Semih tahun 1989, Pepsi dan Uni Soviet lantas menandatangan kesepakatan yang luar biasa untuk menjaga agar sudah tetap mengalir ke mulut warga Soviet. Sebagai pembayaran, Pepsi mendapatkan 17 kapal selam tua dan 3 kapal perang, seperti frigat, kapal penjelajah, dan kapal perusahaan, bernilai sekitar 3 miliar dolar yang digunakan sebagai imbalan atas pengiriman Pepsi berikutnya. Untuk waktu yang sangat singkat, Pepsi pun dianggap sebagai pemilik angkatan laut terbesar ke-6 di dunia. Namun, kekuatan maritim Pepsi memang berumur pendek. Alih-alih menempatkan angkatan laut Pepsi untuk bekerja dengan membawa pertempuran mereka melawan Coca-Cola dari toko-toko ke laut lepas. Mereka malah memilih untuk menjual kapal berkarat itu sebagai pesitua dan angkatan laut Pepsi tidak ada lagi. Hal ini tentu saja menyenangkan pemerintah Amerika yang tidak terlalu menyukai dengan perusahaan swasta yang tiba-tiba menguasai lebih dari selusin kapal perang dari Soviet. Kesepakatan kapal selam itu memang tidak menguntungkan bagi Pepsi, tetapi Kendall mengincar keuntungan jangka panjang. Di balik layar, Kendall menggunakan hubungan terpercayanya yang dibangun selama beberapa dekade untuk menyusun pengaturan besar yang melibatkan pembangunan kapal tanker minyak baru dari Soviet seberat 28 ribu ton. Kesepakatan itu tidak hanya memberikan keuntungan miliaran dolar bagi perusahaan Pepsi, tapi juga memungkinkan mereka untuk berekspansi ke pasar Soviet dengan cara baru, melalui diversifikasi ke industri lain dan dengan mendapatkan akses untuk merk saudara mereka seperti Pizza Hut. Sayangnya, di awal tahun 90-an, Uni Soviet runtuh dengan sendirinya dan usaha bertahun-tahun yang diinvestasikan kendal runtuh bersamanya. Akhirnya Coca-Cola masuk dan mulai membanjiri pasar dengan produknya dan membuat pesaingnya itu bisa menjual lebih banyak daripada Pepsi di wilayah tersebut. Tetapi meskipun Pepsi akhirnya kalah di Rusia, upaya Kendall dalam membuka negara itu untuk perdagangan dengan Amerika tetap menjadi legenda. Bahkan pada tahun 2004, Donald Kendall menerima medali persahabatan Orde Rusia dari Vladimir Putin yang memperkuat statusnya sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh dalam hubungan Soviet Amerika. Meskipun Pepsi memiliki banyak kapal selam, secara teknis Pepsi tidak pernah menjadi angkatan laut terbesar ke-6 di dunia. Saat itu Uni Soviet memiliki kelebihan peralatan militer seperti kapal selam dan kapal perang tua. Untuk lebih mempermanis kesepakatan dengan Pepsi, mereka pun memasukkan kapal-kapal usang ini sebagai bagian dari barter. Barter ini membuat Pepsi memiliki armada mendekati ukuran angkatan laut beberapa negara yang mengarah pada klaim perlebihan sebagai yang terbesar ke-6 di dunia. Namun penting untuk dibahami, jika Pepsi tidak pernah menggunakan kapal-kapal ini untuk tujuan militer apapun, mereka hanya diperoleh sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan dan kemungkinan besar dijual untuk besi tua dalam beberapa tahun. Lagipula dibandingkan dengan angkatan laut negara lain yang sebenarnya saat itu, kapal-kapal ini sudah ketinggalan zaman dan tidak berfungsi. Jadi sebenarnya Pepsi tidak pernah memiliki kekuatan armada maritim, tetapi mereka mendapatkan kesepakatan yang unik dengan memperoleh kapal yang tidak diinginkan dalam perdagangan perang dingin.